Prajurit Brigade Artileri Pengawal ke-14, Kalmius, mendukung pasukan infanteri di garis depan dengan tembakan ke koordinat yang diterima dari pengintaian. Awak Hoitzer 2A65, Mesta B, bekerja dengan cepat dan lancar, menyadari bahwa kemajuan kelompok penyerang bergantung pada keefektifannya di arah Afdifka. Setelah menerima koordinat musuh, kru langsung beraksi. Serangan meriam ini memudahkan pergerakan pasukan infanteri di garis depan merebut posisi musuh. Video dirilis militer Donetsk tanggal 30 April. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Igor Konasenkov, mengatakan angkatan bersenjata Ukraina kehilangan total 430 senjata tinggal. jet tempur dan 230 helikopter, 3.905 kendaraan udara tanpa awak telah dihancurkan. Selain itu, 421 sistem pertahanan udara, 8.920 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.095 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.695 meriam dan mortar lapangan, serta 9.882 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari pihak KIF, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 470 personel militer dalam satu hari. Totalnya, Rusia kehilangan 190.510 personel militer selama konflik. Terima kasih telah menonton! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia. Sangat penting bahwa Rusia menerima sinyal yang semakin kuat bahwa dunia tidak akan memaafkan tindakan terorisme Rusia. Dan bahwa sebanyak mungkin pemain global memiliki prinsip yang tegas dalam menjaga rezim sanksi terhadap Rusia untuk terorisme, kata Zelensky, konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 432 hari belum ada tanda perdamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!